Kuasa Hukum, WIA kemarin mendatangi penyidik untuk memberikan surat penundaan. Dengan pemeriksaan dari FAB ini hari ini gimana? Kita kemarin penyidik sudah menjadwalkan hari ini, hari yang tanggal jelas. Hari ini sudah menjadwalkan, namun demikian dari Kuasa Hukum, WIA kemarin mendatangi penyidik untuk memberikan surat penundaan. Artinya dari surat penundaan itu dia diminta penundaannya kapan? Jadi untuk penundaan diminta tanggal 4 Oktober, hari Jumat juga, kemudian jamnya juga sama, 14.00. Alasannya apa pun penundaan? Alasannya tertulis di situ kurang sehat. Kurang sehat tapi tidak melampirkan surat ketelangan sakit. Itu yang ditunggu oleh penyidik, bahwa surat ketelangan sakit belum ada sampai sekarang. Bu, nantinya kalau misalkan FAB ini tidak datang lagi, memungkinkan tidak sebut pihak kepolisian akan langsung melakukan gelar petara untuk meningkatkan status penyidikan? Jadi gini, jadi untuk tahap-tahapannya, setelah kita memanggil untuk bersurat mengundang saksi yang terlapor ke Polis Jakarta Selatan, kemudian dilakukan penundaan tadi dengan keterangan yang tidak sehat, kita tunggu saja. Tanggal 4 nanti, jika memang tidak hadir, ini jika ya, mudah-mudahan hadir karena memang ketelangannya itu kita harapkan untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Kemudian jika memang tidak hadir lagi, kita melayangkan surat kedua untuk mengundang kembali, untuk meminta keterangan ke Polis Jakarta Selatan. Itu, itu tahap-tahapannya. Jadi kalau memang misalkan sampai dengan tidak hadir itu berarti akan ada penyikutan paksa nggak sih? Kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti setelah semua barang bukti, kemudian saksi-saksi ini memperjelas kasus, ya, ini nanti kita update kembali. Jadi hasil PISUM sendiri? Untuk PISUM. Hasil PISUM yang baru keluar adalah PISUM sebentar. Untuk semuanya, keseluruhan, itu masih di rumah sakit RSJM. Masih di ahlinya. Jadi kemarin dari pihak LM, dari pihak apa namanya, rumah sakit, untuk memeriksa, memeriksa lanjutan namanya, pemeriksaan lanjutan untuk LM, ya, diminta kembali. Itu sudah dikoordinasikan ke penyidik. Itu dari hasil PISUM yang diterima pihak Polisian, apakah semakin memperkuat terkait dengan adanya tuduhan terhadap LHB itu? Ya, kasus yang dilaporkan oleh LM, ya, itu yang diperiksa sekarang. Yang dilakukan observasi oleh dokter sekarang. Karena ada kesimpulan yang harus dibuat oleh ahli. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh ahli di rumah sakit RSJM. Tapi terbaik hasil dari hasil PISUM sementara, apakah ada dugaan-dugaan terkait dengan, maaf, dugaan pencabulan dan dugaan aborsi itu sudah ditemukan? Nah, itu oleh karena itu. Kita harus ada lanjutan. Kita harus ada lanjutan. Itu yang diperiksa sekarang, yang diminta oleh rumah sakit, oleh adanya. Bermak, secara prosedera, kalau satu makhluk pemanggilan kedua, untuk pemanggilan ketiga itu prosedera berapa lama lagi? Itu nanti penyidik. Penyidik yang ada. Apakah senyidik dikasih waktu seminggu lagi? Saat pemanggilan kedua tidak ada pemanggilan? Oh, besok, misalnya. Oh, tahap-tahapannya. Oh, jadi kalau misalnya datang, besok ke tanggal 4, semisalnya, mudah-mudahan datang. Kita minta biar datang karena memang perjelas kesaksiannya. Itu yang kita harapkan. Tapi misalnya memang tidak hadir, kita membuat lagi surat kedua. Pemanggilan kedua. Undangan kedua. Berarti yang besok tanggal 4 itu pemanggilan masjid satu? Ya, itu karena yang menunda dari pihak VA. Oh, oke. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa terkait dengan perkaraannya? Ada 11. Ada 11 orang yang sudah diperiksa. Kemudian kemarin juga dari kuasa hukum NM sudah mengadukan dua orang lagi untuk diperiksa atau memberikan keterangan. Oh, tadi ada pembantahan di kuasa hukum dari NM sendiri mengatakan bahwa tidak ada namanya artis dari seorang aktor. Ini bagaimana ini bisa dijelaskan? Yang tahu penyidik. Nanti yang tahu. Nanti kita kembali cek. Itu memang keterangan yang kita harapkan dari saksi itu yang kita kumpulkan. Tidak terlepas dari anaknya siapa atau siapapun yang jelas dia melihat, mendengar, mengetahui kejadian yang sudah dilaporkan. Nah, itu intinya dari penyidik. Karena memang perjelas kasus yang dilaporkan. Berarti akan diperiksa kembali? Maksudnya datanya untuk diperiksa kembali untuk saksinya sendiri? Iya. Sebelah itu dari pihak mana? Apakah ada saksi fakta atau saksi ahli juga termasuk dalam sebelah itu? Oh, itu masih saksi. Saksi yang melihat, mendengar. Nanti kalau nanti kita pasti memeriksa saksi-saksi ahli. Ya, dari ahli juga. Semua. Pokoknya pasti kita periksa dari saksinya. Keterangan ini terjelas. Terima kasih.